Manajemen perusahaan dalam bisnis internasional. Apa itu manajemen? Manajemen menurut ahli menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam kegiatan bisnis internasional, diperlukan manajemen untuk mencapai goal yang diinginkan. Bagaimana memanajerial kegiatan bisnis internasional? Memanajerial bisnis internasional diawali dengan kegiatan planning, perencanaan, rencanakan terlebih dahulu kegiatan bisnis apa yang akan kita lakukan dan di negara mana kegiatan bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organisasikan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut bagi-bagi tugas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, actuating pelaksanaan kerjakan atau laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Yang keempat, controlling atau pengkontrolan. Kontrol semua rencana yang sudah kita lakukan. Apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, ekspor-impor barang, dan foreign investment, baik direct maupun portfolio yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan para individu dan organisasi tersebut. Dikutip dari bukunya Hadi, tahun 2001, halaman 99. Untuk melakukan kegiatan bisnis internasional, hal yang perlu dilakukan adalah 1. Tinggal seumur hidup di negara yang kita tuju 2. Lakukan training atau pelatihan 3. Lakukan dengan menggunakan platform bisnis atau e-commerce Terima kasih